hai hai oke oke gimana gue ah ke bali iya 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 Mas Ranya las asipannya belum sampai yang ada sekarang mesinnya sudah Mes Ranya sepiring berdua ya Allah alhamdulillah maka makan dilanjut thank you Hari ini menjadi hari bersejarah bagi Lesti dan Bilar yang mana mereka berdua meresmikan hubungannya di hari ini sebagai sepasang kekasih yang telah mengikat janji dan bertunangan. Lamaran mereka yang disiarkan secara live di Indosiar tentu menarik dan membuat kita semua yang mengikuti perjalanan kisah mereka berdua jadi baper abis. Namun dibalik kemesraan dan keromantisan Lesti dan Bilar di hari ini yang mereka secara nyata mengungkapkan kemesraan kebersamaan selat cinta di antara mereka berdua. Namun rupanya sosok mantan Lesti yakni Rizky DA di hari ini juga launching single terbarunya. Ya single terbaru yang seakan membuat hatinya semakin teriris pilu. Ya apakah hal tersebut merupakan tuangan perasaan Rizky DA yang sudah ditinggal pergi. Ya selamanya tak ada harapan lagi dari Lesti Kejora atas dirinya. Ya Rizky DA mengunggah beberapa saat lalu bahwa dirinya berada di Bandung. Dia menuliskan dan memberikan undahan di feed Instagramnya. Kurelakan dirimu pergi. Saatku masih dengan dirimu masih ku ingat rasa itu orang tuamu yang melarang dan tak mungkin itu semua kan terulang. Saat aku sudah dapat penggantimu engkau datang dan memintaku kembali. Kuterima semua keputusan ini dan kucoba untuk melupakanmu. Mue single Rizky Riddle. Ciptaan Rizky Riddle. Ya ternyata lagu single terbaru tersebut ditayangkan di kanal Youtube Rizky DA. Yakni di 2R Production beberapa jam lalu. Ya di saat Lesti berbahagia rupanya Rizky DA kini merasa pilu. Sehingga menuliskan lagu kurelakan dirimu pergi. Sengaja ia meluncurkan di hari ini saat mantan kekasihnya melakukan prosesi perturangan. Dengan kekasihnya pilihan hidupnya yakni Rizky Rizky Riddle. Ya ternyata Rizky Riddle sepertinya masih menyimpan rasa pada Lesti. Ya ingin kembali namun Lesti tak memberikan balasan ataupun mengiakan. Karena dia sudah mendapatkan sosok pengganti yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih care, yang mengerti orang tua dan berbagai hal. Namun nyatanya ungkapan Rizky DA ini seakan menjelaskan bahwa dirinya ya sebenarnya tak rela melepaskan sosok yang selama ini pernah mendampinginya. Entah itu hanyalah sebuah lagu. Walaupun jurunya kurelakan dirimu pergi namun pesan yang tersilat seakan ia menunjukkan ketidak relaannya akan kekasihnya meninggalkan dirinya. Ya ini Lesti dan Bilar resmi menjadi tunangan. Insya Allah sebentar lagi jika tak ada aral melintang dan menempatkan Riddle dari yang maha kuasa. Tentunya Lesti dan Bilar akan segera melepas masalahnya. Yakni menikah tentunya. Dan di hari ini adalah momen bersejarah bagi mereka berdua. Yakni Lesti dan Bilar yang berikra dan mengucap janji dan meminang sang kekasih. Dan baik dari keluarga kedua belah pihak Lesti dan Bilar. Sama-sama mendukung hubungan kapal kit kita ini untuk segera menghalalkan hubungan mereka berdua menjadi sepasang suami istri. Tentu kita semua pada berbahagia. Dipertemukan dengan tak sengaja diawali dengan candaan dan guyonan. Dan akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Yakni di antara Lesti dan Bilar. Tentu kita semua pada berbahagia. Seorang bocah kecil yang kisudah dewasa Rizky Bilar telah meminang Lesti pujaan hatinya. Untuk menjadi teman hidupnya. Sehidup semati untuk selamanya. Ya seperti yang telah disampaikan oleh Rizky Bilar. Bahwa cinta itu berawal datang dari ibunya yang langsung jatuh hati pada sosok Lesti. Yang baik hati, pengertian dan tentunya pas menjadi pasangan hidup bagi Rizky Bilar. Ya sehingga hal tersebut akhirnya sama-sama menumbuhkan rasa di antara keduanya. Mama Bilar, Ibu Bilar maksudnya ya guys ya. Begitu senangnya dengan sosok Lesti. Begitu pun sebaliknya ayah kejurah begitu demen dan senangnya pada Rizky Bilar. Tentu hal itu karena tingkah laku dan sopan santun yang diberikan oleh Bilar. Saat ketemu dengan sang calon ayah mertua. Tentu hal itu membuat hubungan mereka makin hari makin tambah harmonis. Makin hari makin besar rasa cinta di antara mereka berdua. Dan akhirnya di hari ini mereka resmi menjadi tunangan. Dan sebentar lagi insya Allah akan segera melangkah menuju halal. Namun yang menjadikan kita tertarik disini Lesti berbahagia. Namun sang mantan Lesti di A malah gundah gulana. Bagaimana akhir-akhir menonton kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.